Terima kasih Kami tidak dikalahkan oleh keadaan Kami tidak dikalahkan oleh penyakit Karena kuasa Tuhan besar dalam kehidupan kami Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini Tuhan Saat sore hari Tuhan di hari minggu ini Tuhan Kami sudah boleh menaikkan pujian kami penyembahan kami kepada Bu Kami doa biar kiranya Tuhan pujian kami penyembahan Kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan Karena kami tahu kami percaya Ketika di Tuhan disenangkan ada hadirat Tuhan yang tercura Dan dimana ada hadirat Tuhan yang tercura Disitu pasti ada berkat Disitu pasti ada mujizat Disitu pasti ada hal-hal luar biasa Yang pasti kami terima dalam kehidupan kami Oleh sebab itu Tuhan kami doa Tuhan dari tempat ini Buat setiap jemaatmu dimanapun mereka berada Yang terhubung live streaming ini Tuhan kami doa Siapapun yang sakit kau sembuhkan Yang terikat Tuhan bikin kelepasan Bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tiba saatnya Tuhan Kami siap kami rindu Untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firmanmu Doa kami Tuhan jamah Ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur Agar ketika benih firman Tuhan ditabur Benih firman boleh bertumbuh berakar dan berbuah Kemana pun kami melangkah cahaya Tuhan Image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami Hambamu ini Tuhan yang kau percaya Menyampaikan firman sore hari ini Tuhan Tuhan urapi sucikan layak Tuhan akan tutup bungkus dibalik kaki salimmu Jika ada dosa Tuhan Amah mau nampun Kelemahan tubuh Tuhan Kau yang berikan kekuatan Tuhan Amah percaya Tuhan Ketika kamu mau datang sama Tuhan Mohon ampun sama Tuhan Yang biasa Sanggul Tuhan ubahkan jadi luar biasa Untuk jasa luar berkat bagi setiap cemaatmu Kami doa Tuhan Kiranya sore hari ini Apapun yang disampaikan Bukan berdasarkan nikmat hamba Sebagai manusia yang terbatas Tapi benar-benar setiap kata kalimatnya Adalah berasal dari isi hati Tuhan Karena yang kami tahu Isi hati Tuhan pasti memberkati Pasti memberdekakan setiap kami Berbicara lah Tuhan Berfirman bagi setiap kami Karena kami siap untuk mendengarkannya Dalam nama Yesus Mari yang siap diberkati sama-sama kita katakan Amin Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Silahkan dirubah saudara Terima kasih buat worship leader singer Pemain musik Serta semua yang sudah melayani Miknya boleh naik sedikit lagi Dari mimbar ini Saya mau sampaikan salam damai sejahtera Shalom Sekali lagi Shalom Haleluya 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 Senang bisa jumpa saudara Saya percaya hari ini dalam Tuhan Ada sukacita Dan dimana ada sukacita Pasti ada senyuman di wajahnya Boleh sama-sama saudara Dimanapun kau berada terhubung Mau live streaming ini Saudara Boleh berikan senyuman Sama kanan kirimu Katakan mari bersukacita dalam Tuhan Haleluya Haleluya Bilang sama yang ngomong Kamu juga tetap harus bersukacita Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah Dulu buat Tuhan Haleluya Sekali lagi saudara Saya senang bisa jumpa saudara sore hari ini Walaupun kita terbatas Hanya melalui ibadah online ini saudara Hanya melalui live streaming ini saudara Tapi yang saya percaya Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas Amin Artinya apa sekalipun kita terbatas Ibadahnya online Tidak bisa tetap buka langsung saudara Tetapi saudara dimanapun kau berada Kau pasti diberkati Tuhan Sama-sama bilang sama saya Aku pasti diberkati Tuhan Bilang kanan kirimu juga Kamu juga pasti diberkati Tuhan Boleh tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah dulu buat Tuhan Haleluya Haleluya Oke langsung saja yuk Yang bawa Alkitab Kita mau angkat Alkitab Yang bawa Alkitab Alkitab juga boleh Alkifon Alkifon juga boleh Yang masih di rumah Yang gak bawa apa-apa Ayo cepat ambil Alkitabmu Sama-sama supaya kita mau baca Alkitab kita Sama-sama dengan iman percaya Sama-sama angkat tangan Angkat Alkitab Angkat Alkitab Angkat Alkifon Sama-sama kita katakan Dalam nama Tuhan Yesus Aku percaya Alkitab ini Adalah firman Tuhan Setiap kata kalimatnya Sanggup memberkati aku Dan hari ini Aku pasti diubahkan Aku pasti dipulihkan Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita katakan Amin Haleluya 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 Yuk kita mau buka Alkitab kita Saudara Yesaya Versalnya yang ke-30 Ayatnya yang ke-15 Satu ayat sebagai ayat pembuka Boleh munculkan juga di layar Buat jemaah Tuhan di rumah Yang mungkin gak bawa Alkitab Gak punya Alkitab Yang gak pegang Alkitab Ada alat bantu Buat saudara Alkitab Kita tayangkan di layar Yesaya Fasalnya yang ke-30 Ayatnya yang ke-15 Haleluya Terpuji nama Tuhan Yesaya Fasalnya yang ke-30 Satu ayat saja Saudara Kita akan baca Ayatnya yang ke-15 Yang sudah di sana Walaupun di rumah Yuk mana suaranya Sama-sama bilang Sama saya Haleluya 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 Yuk sama-sama kita baca Tiga Sebab beginilah firman Tuhan Ala yang maha kudus Ala Israel Dengan bertobat Dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang dan percaya Terletak kekuatanmu Tetapi kamu enggan Sekali lagi Tiga Yap Sebab beginilah firman Tuhan Ala yang maha kudus Ala Israel Dengan bertobat Dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Perhatikan kalimat ini Saudara Dalam tinggal tenang Dan percaya Terletak kekuatanmu Sekali lagi Dalam tinggal tenang Dan percaya Terletak kekuatanmu Sama-sama bilang Sama saya tinggal tenang Sama-sama bilang Sama saya sekali lagi Tinggal tenang Amin Saya kemarin Sudara belum lama ini Sudara nonton satu film Sudara Filmnya judul Sudara saya lupa apa Tetapi filmnya itu Sudara menceritakan Tentang ada seseorang Yang diberikan panic button Sudara Panic button itu apa Itu satu alat Sudara berbentuk Tombol kecil Sudara Yang akan dia tekan Ketika dia dalam keadaan panik Kenapa Karena ketika dia panik Dia akan jadi lemah Ketika dia panik Dia akan jadi orang Yang kebingungan Sudara Nah itu kenapa Dia diberikan yang namanya Panic button itu Supaya ketika dia panik Dia tekan tombol itu Akhirnya Pertolongan langsung datang Sudara Karena sekali lagi Ketika dia panik Dia jadi lemah Ketika dia panik Dia jadi bingung Sudara Dan saya baca satu artikel Ternyata Orang-orang penting Di luar sana Sudara Banyak diantara mereka Yang memiliki panic button ini Sudara Jadi ketika mereka Dalam keadaan terdesak Ketika mereka Dalam keadaan panik Mereka langsung tekan Tombol itu Maka sudah ada GPS Di dalamnya Dan penolong Langsung tahu Dimana lokasinya Penolong langsung datang Untuk menolong dia Sudara Nah tema hotbah saya hari Sudara adalah Bicara tentang Boleh munculkan Bicara tentang Do not panic Atau Jangan panik Sama-sama bilang Sama saya Jangan panik Sama-sama bilang Sama saya Jangan panik Nah menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Boleh tunjukkan Boleh munculkan Di layar Sudara Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Panik Ini artinya Sudara Bingung Gugup Atau takut Dengan mendadak Sekali lagi Panik Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Ini bicara tentang Bingung Gugup Atau takut Dengan mendadak Nah sehingga Tidak dapat Berpikir dengan tenang Atau tidak dapat Berpikir dengan baik Sekali lagi Kamus besar Bahasa Indonesia Berkata Mengartikan panik Itu sebagai bingung Gugup Atau takut Dengan mendadak Sehingga apa Tidak dapat Berpikir dengan tenang Atau tidak dapat Berpikir dengan baik Sudara Nah saya mau bilang Sudara Bicara tentang panik Banyak orang hari-hari ini Sudara panik Sudara Karena situasi Hari-hari ini Banyak orang Itu menjadi Panik Sudara Dia panik Dengan pekerjaannya Dia panik Dengan kesehatannya Dia panik Dengan keuangannya Sudara Dan lain sebagainya Dan saya mau bilang Panik adalah sesuatu Yang sangat berbahaya Saya mencatat disini Sudara Panik adalah sesuatu Yang sangat berbahaya Karena dari yang kita baca tadi Panik dapat menghasilkan Seseorang itu Bertindak keliru Dalam kehidupannya Ketika seseorang itu Panik Akhirnya Dia cenderung Melakukan hal-hal Yang keliru Sudara Ada seorang Trader Sudara Trader saham Karena dia panik Kan zaman sekarang Ada lagi banyak Munculnya Trader Cabang Corona Katanya Sudara Jadi karena COVID ini Sudara Pandemi ini Sudara Banyak orang diam di rumah Dan akhirnya banyak orang Jadi main saham Sudara Saya pernah lihat Sudara Di TikTok Dimanapun Sudara Banyak orang Akhirnya sekarang Bicara tentang saham Nah Ada seorang pria Sudara Seorang trader Karena panik Dia akhirnya Sudara Tanpa pikir panjang Dia langsung jual Sahamnya yang besar Sudara Akhirnya Singkat cerita Sudara Tanpa pikir panjang Karena panik Dia jual sahamnya Tanpa dia Analisa terlebih dahulu Akhirnya ternyata Penurunannya Cuman sedikit Sudara Habis itu besoknya Setelah dia jual Naiknya Meroketingnya Luar biasa Akhirnya apa Rugi Karena Kenapa Karena dia panik Dia akhirnya Melakukan kekeliruan Ada seorang ibu rumah tangga Lagi goreng ikan Sudara Tiba-tiba Apinya meluap Ke atas Penggorengannya Sudara Minyaknya jadi terbakar Sudara Sebenarnya Apinya Cuman ada di atas Penggorengan Tapi karena ibu ini Panik Dia bukannya Tutupin dengan Kain basah Sudara Malah dia ambil air Dia siram Sudara Nah berat dari air Kita belajar fisika sedikit ya Berat Berat dari air Kan lebih Air kan lebih berat Daripada minyak Ketika dia siram Akhirnya apa Bukannya mati Malah minyaknya yang terbakar Itu naik ke atas Dan akhirnya apa Dapurnya terbakar Sudara Itu kenapa Jangan pernah Sirem pakai air Sudara Tutup pakai kain Lap Basah itu jauh lebih aman Sudara Nah ini Jarang ada pendeta Kasih tau begini Sudara Ini pendeta Gak ada kerjaan aja Suara-sara Saya mau bilang sekali lagi Sudara Kenapa Karena panik Orang akhirnya Melakukan kekeliruan Ada seorang wanita Karena panik Sudara Karena usia Sudah panik Akhirnya apa Belum dapat jodoh Dia curi laki orang Sudara Jadi pelakor Sudara Saya mau bilang sekali lagi Sudara Kepanikan Sangat berpotensi Menghasilkan tindakan Yang keliru Dalam kehidupan kita Ada seorang Opa Sudara Opa-opa Ini sudara Tiba-tiba Sudara Kakek-kakek Ini sudara Tiba-tiba Dia lagi Dia cuma tinggal berdua Bersama dengan istrinya Di rumah Ketika dia lihat Istrinya kejang-kejang Si oma kejang-kejang Langsung dia bawa Si oma ke dokter Sudara Sampai di dokter Sudara Dokternya kaget Eh opa Saya ini dokter hewan Aduh Gara-gara panik Opa salah antar Opa antar ke dokter hewan Tapi gak apa-apa Dokter piksa aja Kebetulan oma dulu ini Mantan kupu-kupu malam Oh Tuhan Yesus Itu cerita lama Sudara Tapi saya percaya Sudara ketawa juga Di rumah ya Saya mau bilang Sekali lagi sudara Karena panik Banyak orang Akhirnya apa Sekali lagi sudara Melakukan kekeliruan Kalau sudara Baca Alkitab Ada satu kisah Di Alkitab Tentang Saul Ketika Rakyatnya Mulai meninggalkan dia Saya mau bilang Sudara Akhirnya Saul menjadi panik Ketakutan Dia panik Akan kehilangan Jabatannya Sudara Akhirnya Yang dia lakukan apa Dia langgar firman Tuhan Banyak orang gitu sudara Ketika panik Sudah ketakutan Mau kehilangan jabatan Akhirnya langgar firman Tuhan Tapi akhirnya Kita lihat kisah Saul Sudara Akhirnya Yang Saul terima Bukannya Jabatannya Dipertahankan Malah Tindakannya Menghasilkan apa Dia kehilangan Segala-galanya Saya mau bilang sudara Panik adalah sesuatu Yang sangat berbahaya Karena kepanikan Dapat menghasilkan Kekeliruan Kita tidak bisa berpikir Dengan jelas Ketika kita dalam Keadaan panik Sudara Bukan cuma itu Ketika saya pelajari Tentang dampak Dari seseorang yang panik Panik juga Ternyata Bisa melemahkan Sudara dan saya Ketika kita panik Ternyata kita bisa menjadi Orang yang lemah Sudara Ada satu cerita Ada seorang ibu rumah tangga Sudara Dia lagi diam di rumah Tiba-tiba ada telpon masuk Ketika dia angkat Teleponnya Halo Teleponnya Orang ditelepon Bilang begini Halo Kami dari kepolisian Anak ibu kami tangkap Karena narkoba Anak ibu kami tangkap Karena narkoba Kalau anak ibu Mau dibebaskan Ibu harus transfer 50 juta Dia kaget Dia langsung panik Sudara Akhirnya dia panik Dia langsung cari pertolongan Dia telpon lagi Papa Papa Tolong bagaimana nih Anak kita ditangkap Karena narkoba Katanya Kalau mau selamat Harus transfer 50 juta Ma Tenang Tenang Pertama Ingat Kita itu belum punya anak Hah Oh iya ya Aku kan belum punya anak Aku juga belum menikah Terus kamu siapa Kamu yang siapa Kenapa kamu telpon aku Itu jenis cerita yang kacau Sudara Jadi cerita sebenarnya Ada penelpon masuk Mengaku dari polisi Terus bilang Anaknya ditangkap Karena narkoba Kalau mau diselamatkan Harus transfer 50 juta Ternyata itu penipuan Sudara Dia transfer Dia baru sadar Kalau dia belum punya anak Setelah dia transfer Sudara Kan banyak penipuan Macam begitu Zaman sekarang Sudara Saya mau bilang Sekali lagi Sudara Ketika panik Akhirnya apa Sudara Kepanikan Dapat membuat Sudara dan saya Menjadi orang yang lemah Dan saya mau bilang Iblis tahu betul Tentang itu Sudara Itu kenapa Seringkali Iblis membawa kita Mendirek kita Pada keadaan yang Berpotensi Untuk membuat kita Iblis itu Membuat potensi Panik Saya kaget Sudara Enggak ini soundnya Kayaknya kekencangan Nah Sampai jadi lupa Terbanyak Iblis Iblis memang Iblis Kadang-kadang Sudara Berpotensi Terkadang-kadang Menuntun kita Pada keadaan yang Berpotensi Membuat kita Panik Supaya apa Sudara Supaya ketika kita Dalam keadaan panik Kita dapat menjadi Lemah Dan Iblis dapat Dengan mudah Menyerang setiap kita Itu kenapa Sekali lagi Saya mencatat disini Sudara Bicara tentang panik Panik adalah sesuatu Yang sangat berbahaya Kenapa Karena panik Bukan hanya membuat Kita menjadi orang yang Keliru Tetapi panik juga Bisa membuat kita Menjadi orang yang Lemah Sudara Nah Oleh sebab itu Sudara Pesan saya dari Mimbar ini Sudara Jangan izinkan Iblis Membuatmu Menjadi orang yang Panik Nah kita akan sama-sama Lihat disini Sudara Bagaimana Agar kita Tidak menjadi panik Yang pertama 1 Petrus 4 Ayat yang ke-7 1 Petrus Fasalnya yang ke-4 Kita lihat Ayatnya yang ke-7 Sudara Coba kita lihat Alkitab kita 1 Petrus Fasalnya yang ke-4 Boleh munculkan di layar Ayatnya yang ke-7 Haleluya terpuji Nama Tuhan 1 Petrus Fasalnya Yang ke-4 Ayatnya yang ke-7 Boleh munculkan Nah ini dia Sama-sama kita baca Tiga iya Kesudahan Segala Sesuatu Sudah dekat Karena itu apa Kuasailah dirimu Dan Jadilah tenang Supaya kamu Apa Sekali lagi Tiga iya Kesudahan Segala Sesuatu Sudah Dekat Ini kata kalimat kuncinya Karena itu Apa Kuasailah Dirimu Dan Jadilah Tenang Supaya kamu Dapat berdoa Poin yang pertama Saya mencatat disini Sudara Bagaimana Agar kita tidak panik Yang pertama adalah Dengan Menguasai diri Sama-sama bilang Sama saya menguasai diri Sama-sama bilang Sama saya menguasai diri Amin Banyak orang hari-hari Sudara Mereka dalam keadaan panik Mereka menjadi panik Kenapa? Karena mereka Dikuasai Oleh keadaan Sudara Sekali lagi Banyak orang Hari-hari Sudara Kenapa akhirnya Mereka menjadi panik Karena mereka Dirinya Dikuasai oleh Keadaan Keadaan yang Hari-hari Sudara Bisa kita lihat Sudara Hari-hari Yang tidak menentu Hari-hari Yang menakutkan Hari-hari Ini yang Sekali lagi Sudara Penuh dengan Ketidakpastian Akhirnya Ketika seseorang Dikuasai oleh Keadaan Keadaan itu Keadaan Keadaan itu Yang akhirnya Membuat seseorang Mengalami yang namanya Kepanikan Itu kenapa? Pesan dari mimbar ini Sudara Saya mau bilang Buat sudara Pastikan Bukan keadaan Yang menguasai dirimu Tetapi tetap Dirimulah Yang menguasai dirimu Amin Jangan izinkan Keadaan di luar sana Menguasai dirimu Karena keadaan di luar sana Sangat bisa dipakai Si jahat Keadaan di luar sana Sangat bisa dipakai Iblis Untuk apa? Untuk Membuatmu Tidak tenang Dan akhirnya apa? Hidup dalam kepanikan Tapi kalau Kau menguasai dirimu Dengan baik Mau seperti Apapun keadaan Di luar sana Kau bisa tetap tenang Amin Mau seperti apapun Gejolak di luar sana Mau dunia Mau seperti apapun Kita tetap tenang Karena kenapa? Kita yang menguasai Diri kita sendiri Sudara Pak Pendeta Saya kan cuma Manusia biasa Pak Pendeta Saya kan cuma Manusia yang terbatas Pak Pendeta Bagaimana Saya mampu Menguasai diri saya Di tengah Keadaan dunia Yang penuh dengan Gejolak hari-hari ini Pak Pendeta Pak Pendeta Saya ini lemah Pak Pendeta Bagaimana saya mampu Menguasai diri saya Di tengah keadaan Yang penuh dengan Ketidakpastian Hari-hari ini Di tengah keadaan Yang penuh dengan Ketakutan hari-hari ini Pak Pendeta Saya mau bilang sedara Kau pasti Mampu menguasai dirimu Karena kenapa Keadaan Kita tidak akan menjadi Ketakutan Buat Tuhan Haleluya Haleluya Yang kedua Yang kedua Bagaimana Agar yaitu Saudara dan saya Untuk tidak Menjadi panik Yang kedua Saya mencatat disini Saudara Coba kita lihat Satu kisah Satu Samuel Fasalnya yang ke-30 Ayat 1-6 Satu Samuel Fasalnya yang ke-30 Saudara Kita lihat Ayat 1-6 Ini satu kisah Yang menarik Saudara Dari Seorang Daud Yang mengalami Masa-masa sukar Saudara Coba kita lihat Alkitab kita Saudara Satu Samuel Fasalnya Yang ke-30 Kita akan baca Saudara Ayatnya yang pertama Sampai ayat yang ke-6 Yang sudah disana Boleh bilang Haleluya Haleluya Disitu diberi judul apa? Ziklak Terbakar Pembalasan Daud Kepada apa? Orang Amalek Saya akan bantu Bacakan buat saudara Saudara juga baca di rumah Jangan biarkan pendeta saudara Baca sendirian Kasian Sudah khotbah sendirian Baca Alkitab juga sendirian Tega benar jadi jemaat Yuk Sama-sama kita baca Ayat yang pertama Ketika Daud Serta orang-orangnya Sampai ke Ziklak Pada hari yang ketiga Orang Amalek Telah menyerbu Tanah Negev Dan Ziklak Ziklak telah dikalahkan Oleh mereka Dan apa? Dibakar habis Ayat yang kedua Dikatakan apa? Di sana Perempuan-perempuan Dan semua orang yang ada di sana Tua dan muda Telah ditawan mereka Dengan tidak membunuh seorang pun Mereka mengiring sekaliannya Kemudian apa? Meneruskan perjalanannya Ayat yang ketiga Ketika Daud Dan orang-orangnya Sampai ke kota itu Tampak lama Kota itu terbakar habis Wow Terbakar habis Saudara dan istri mereka Serta anak mereka Yang laki-laki dan perempuan Telah apa? Ditawan Ayat yang keempat Lalu menangislah Daud Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia Dengan nyaring Sampai mereka apa? Tidak kuat Lagi menangis Coba kita lihat sekali lagi Ayat yang keempat Lalu menangislah Daud Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia Itu dengan nyaring Sampai mereka tidak lagi Kuat Untuk apa? Menangis Saya mau bilang Saudara Ini pasti keadaan yang sangat berat Ini pasti keadaan yang sangat terdesak Ini pasti keadaan yang sangat-sangat terjepit Saudara Ayat yang kelima Juga kedua istri Daud di Tawan Yakni Ahinoam Perempuan Yisril Dan Abigail Bekas istri Nabal Orang Karmel itu Saudara Ayat yang ke-6 Dikatakan apa? Dan Daud sangat terjepit Karena rakyat mengatakan Apa? Hendak melempari dia dengan batu Seluruh rakyat itu apa? Telah pedih hati Masing-masing Karena anaknya laki-laki dan perempuan Disini ayat kalimat kuncinya yang paling saya suka Boleh munculkan wajah saya dulu Saudara Nanti kita balik lagi ke ayat ini Saudara Haleluya Kan gak ketemu Jadi saudara biar puas Lihat muka saya Udah makin tembom lagi Saudara Haleluya Saya mau bilang Saudara Apa yang dihadapi oleh Daud Pastilah bukan sebuah hal yang mudah Saudara Apa yang dihadapi oleh Daud Adalah keadaan yang sangat-sangat-sangat-sangat terdesak Saudara Ketika dia bersama dengan orang-orangnya Tiba saudara Yang dia lihat saudara Bahwa kotanya sudah kalah Saudara Ketika dia datang dengan orang-orangnya Yang dia lihat saudara Bahwa kota itu sudah terbakar Saudara Yang dia lihat bahwa orang-orang penduduk kotanya itu Saudara Sudah diculik Sudah dijadikan tawanan Saudara Dan saya mau bilang saudara Orang-orang itu sudah ada pada posisi Antara hidup dan mati saudara Karena kenapa Mereka sudah ditawan oleh penjahat saudara Bahkan gak cuman sampai disitu Bahkan orang-orang yang ikut Daud Mau lemparin Daud dengan batu Karena kenapa Mereka juga sudah panik Keadaan sudah bingung saudara Tapi saya mau bilang saudara Hebatnya Coba kita lihat ayatnya yang ke-6 Ayatnya yang ke-6 Bagian terakhir saudara Hebatnya Ayatnya yang ke-6 Bagian terakhir Dikatakan apa saudara Sekali lagi Seluruh rakyat itu telah apa Pedih hati Masing-masing karena anaknya Laki-laki dan perempuan Tetapi Daud Apa Menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Alahnya Wow Saya mau bilang saudara Ini suatu hal yang luar biasa Keadaan sudah sangat terjepit Keadaan sudah sangat terdesak Keadaan sudah sangat tidak menguntungkan Tetapi yang Daud lakukan Daud bukan mengikuti perangkat iblis Untuk menjadi panik Tetapi Daud memilih Untuk menguatkan iman percayanya sama Tuhan Hasilnya apa Daud tidak menjadi panik Tetapi yang dia lihat Ujung-ujungnya adalah kemenangan Karena yang dia kuatkan Iban percaya Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah buat Tuhan Haleluya Haleluya Saya mau bilang saudara Hari-hari ini mungkin Membuat saudara dan saya Ada dalam keadaan yang berpotensi Untuk panik Hari-hari ini mungkin Keadaan mungkin menjepit saudara Hari-hari ini keadaan mungkin Membuat saudara dalam keadaan yang Tidak menguntungkan Hari-hari ini saudara Mungkin dalam keadaan yang sangat terdesak Tapi saya mau bilang saudara Jangan ikuti apa yang iblis mau Untuk membuat kau panik Tetapi ikutin apa yang Daud lakukan Daud menguatkan Iman percayanya sama Tuhan Dan saya mau bilang saudara Iman percayanya sama Tuhan Membuat dia melihat kemenangan Dinyatakan dalam kehidupannya Yang setuju Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah buat Tuhan Haleluya Haleluya Bilang sama kanan-kirim Jangan panik Bilang sama yang ngomong Kuatkan iman percayamu sama Tuhan Kau pasti lihat kemenangan Tepuk tangan sekali lagi Yang paling meriah buat Tuhan Haleluya 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 Yang terakhir saudara sambil pemain musik Boleh siap-siap Kita lihat Markus Pasalnya yang keempat 35 sampai 39 Markus Pasalnya yang keempat Ayatnya yang ke-35 Sampai ayatnya yang ke-39 Bagaimana Agar supaya saudara dan saya Tidak menjadi panik Markus Pasalnya yang keempat Ayat 35 sampai 39 Yang sudah disana Boleh bilang Haleluya Sama-sama kita baca Tiga Ya Padahal hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak keseberang Ayat yang ke-36 Dikatakan apa disana Mereka apa? Meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak Dan membawa Yesus berserta Dengan Mereka dalam perahu Dimana Yesus telah duduk Dan perahu lain juga Menyertai dia Ayat yang berikutnya Lalu Mengamuklah Taufan Yang sangat dasyat Dan ombak Menyebur Masuk ke dalam perahu Sehingga apa? Perahu itu mulai apa? Penuh Dengan air Ayat yang ke-38 Pada waktu itu Yesus sedang tidur Di buritan Di sebuah Tilam Maka apa? Murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Kau tidak peduli Kalau kami Kalau kita binasa Ayat 39 Ia pun bangun Menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu reda Dan Danau itu menjadi teduh sekali Saya mau bilang saudara Keadaan yang dihadapi Saat itu adalah Keadaan yang Sangat berpotensi untuk panik Kenapa? Lagi di tengah danau yang besar Saudara Tiba-tiba angin Bertiup dengan sangat kencang Saudara Di perahu yang kecil itu Saudara Mereka terombak ambing Saudara Dan sudah bisa dipastikan Saudara Kalau sampai tenggelam Salah satu dampaknya Adalah kematian Saudara Mereka sangat panik Tapi apa yang Tuhan Isu lakukan Saudara Dia berhardik Menghardik angin itu Saudara Diam Tenanglah Seketika itu juga Tenanglah Danau itu Saudara Apa yang keluar Dari mulut Tuhan Adalah firman Tuhan So Apa yang harus kita lakukan Ketika Ada dalam keadaan Berpotensi untuk panik Yang terakhir Boleh munculkan di layar Lakukanlah apa? Memperkatakan Sama-sama bilang Sama-sama saya Perkatakan firman Sama-sama bilang Sama saya Perkatakan firman Amin Dunia hari-hari Saudara Sangat berpotensi Untuk membuat kita panik Seperti yang saya bilang Di awal Saudara Atau kalau kita Lihat keadaan harian Saudara Sangat-sangat Berpotensi Untuk panik Apalagi kalau kita Lihat kadang-kadang Jumlah Jumlah yang Terinfeksi Yang positif Makin meningkat Saudara Bahkan mungkin Kalau dulu Orang-orang yang Terinfeksi Yang saudara kenal Mungkin sangat sedikit Tapi hari-hari Saudara mungkin Orang-orang yang Positif Terinfeksi Orang-orang yang Dekat dengan saudara Bahkan mungkin Ada di inersir Kalau saudara Nah saya mau bilang Saudara Itu bisa Membuat kita panik Saudara Atau mungkin Saudara Karena batuk Saudara Langsung panik Jangan-jangan Covid Tapi saya mau bilang Saudara Seperti apapun Keadaannya Sama seperti apa Yang Tuhan Is lakukan Perkatakanlah Firman Karena saya mau bilang Saudara Langit dan bumi Boleh berlalu Tapi firman Tuhan Tinggal tetap Dunia Boleh menakutkan Virus Tapi firman Tuhan Jauh lebih Berkuasa Dari segalanya Perkatakan Firman Tuhan Karena disitu Ada kuasa Yang sanggup Mengubahkan Memulihkan Keadaan Saya suka Gembala sidang kita Ketika dalam Keadaan yang Berpotensi Untuk panik Saudara Ketika datang Serangan dari Kiri kanan Depan belakang Saudara Beliau Perkatakan Firman Saya tahu Saya pilihan Tuhan Tuhan Pasti bela saya Karena orang-orang Yang hidup Dalam Tuhan Pasti dalam Pembelaan Tuhan Jika Tuhan Di pihak kita Siapa Kelaawan kita Akhirnya apa Sampai hari Tuhan nyatakan Kemenangan Saudara Hari-hari Saudara Sekali lagi Dunia Boleh menakutkan Tapi firman Tuhan Berkata Aku sekali-kali Tidak akan Pernah meninggalkan Engkau Oleh bilur-bilurnya Kamu pasti Disembuhkan Berkatakan Firman Berkatakan Masmur 91 Perlindungan Tuhan sempurna Atas hidupku Itu akan Jadi bagian hidupmu Kau tidak akan Dikalahkan oleh keadaan Tapi firman yang teguh Firman yang kuat itu Firman yang berkuasa itu Sanggup Mengubahkan Sanggup memulihkan Sanggup Memberikan perlindungan Yang sempurna Dalam hidupmu Yang setuju Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah Buatmu Sebelum saya tutup Khotbah ini Saudara Saya tergerak Untuk sama-sama Kita bacakan Perlindungan Tuhan Di Masmur 91 Saudara Kita akan sama-sama Memperkatakan Firman Tuhan Bukan hanya Dari mulut saja Tapi benar-benar Harus keluar dari hati kita Masmur Fasal yang ke-91 Kita akan baca Saudara Ayat 1 Sampai yang ke-16 Dalam Lindungan Allah Orang yang duduk Dalam lindungan Yang maha tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang maha kuasa Akan berkata Kepada Tuhan Tempat perlindungan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh Dia lah yang akan Melepaskan engkau Dari jerat Penangkap burung Dari penyakit Sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai Dan pagar tembok Engkau tidak usah Takut terhadap Kedahsyatan malam Terhadap Panah yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit Sampar yang berjalan Di dalam gelap Terhadap penyakit Menular Yang mengamuk Di waktu petang Walau seribu Orang rebah Di sisimu Dan sepuluh ribu Di sebelah kananmu Tetapi itu Tidak akan menimpamu Engkau hanya Menontonnya Dengan matamu sendiri Dan melihat Pembelaan Pembalasan Terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat Perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat Tempat perteduhanmu Malah petaka Tidak akan menimpamu Dan tulah Tidak akan mendekat Kepada kemamu Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya Kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menantang engkau Di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk Kepada batu Singa Dan ular tedung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak Anak singa Dan ular naga Sungguh Hatinya melekat Kepadaku Maka aku akan Meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab Ia mengenal Namaku Bila ia berseru Kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Dari Padaku Boleh berikan tepuk tangan Yang paling meriah Buat Tuhan Haleluya 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 Dia besar Dia besar Dia besar El sadaimu Lia Mari buka hatimu Dengan imanmu Katakan El sadaimu El sadaimu Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Sebab Dia ala yang besar Dia besar Dia besar Dia besar El sadaimulia Mari bangkitkan imanmu Katakan El sadaimu El sadaimu El sadaimu Alam maha kuasa besar Dalam kehidupan kami Tuhan Katakan Berkatnya Melimpa Berkatnya Amin Melimpa El sadaimu Mari sama-sama Boleh berikan tepuk tangan Sorak-sorak Yang paling meriah Sambil boleh bangkit Berdiri El sadaimu El sadaimu El sadaimu Alam maha kuasa Kau besar Tuhan Dia besar Amin Dia besar Kau El sadaimu Yang mulia El sadaimu Mulia El sadaimu El sadaimu Alam maha kuasa Berkatnya Melimpa El sadaimu El sadaimu El sadaimu El sadaimu Dalam keadaan Dalam keadaan yang berpotensi El sadaimu 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 Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasamu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasamu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Dimanapun kau berada, imani sungguh tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong setiap kami Tuhan, yang kami imani Tuhan, puasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih.